300 personel kepolisian dari Polres Lebak, Banten mengamankan stasiun kereta api Rangkas Bitung. Pengamanan untuk mengantisipasi penggerahan masa menuju ibu kota. Penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019. Salah satunya di stasiun kereta api Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi masa yang akan menuju ibu kota saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Terdapat enam lokasi yang dijaga petugas, seperti Terminal Mandala, Terminal Maja, Terminal Cipanas, Terminal Citras, dan Stasiun Maja serta Stasiun Besar Rangkas Bitung. Dibantu oleh unsur-unsur yang lain termasuk dari TNI dan pemerintah daerah melakukan penyekatan di beberapa titik, terutama di Stasiun Rangkas Bitung. Kami melakukan penyekatan ini, terutama terhadap orang-orang yang ingin melakukan aksi. Menurasa berhubung dari Polda Metro, tidak dikeluarkan izin untuk melakukan aksi menurasa. Terima kasih. Terima kasih.